Intro Update Malam kembali hadir ke hadapan Anda Pemirsa Jawa Pres nomor urut 2 Sandiaga Uno dalam kampanye di Surabaya tadi siang menyampaikan kepada para pendukungnya yang dihadiri ribuan dokter dan tenaga medis di Jawa Timur mengatakan jika dirinya terpilih akan mengevaluasi BPJS Kesehatan Ribuan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur memadati acara Hyo Entrepreneur Summit 2019 yang dikelar di DPL Arena Surabaya pada Sabtu 16 Februari 2019 hadir sebagai pembicara co-founder mekanis Tansya Nurmedia CEO Indonesia Medica Gamal Albin Said co-founder PT Baba Raffi Hendi Setiono dan juga Sandiaga Uno sebagai keynote speaker Para pembicara mengajak anak-anak muda yang datang untuk bisa selalu berusaha berwirausaha dan berinovasi melalui acara ini mereka ingin membangun semangat berwirausaha kaum milenial Tujuan acara Surabaya yang Entrepreneur Summit itu adalah untuk sarana membangun satu spirit bersama networking lalu kemudian untuk merobah mindset anak-anak muda kaum milenial dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja kemudian juga untuk membangun sinergi dan kolaborasi harapan kami ke depan dengan adanya forum ini bisa menjadi forum untuk bersinergi dan berkolaborasi antara startup pelaku ekonomi baru dengan pengusaha-pengusaha middle-up yang kami hadirkan untuk mereka membangun sinergi saya kira itu Bagi co-founder dari PT Baba Raffi, Hendi Setiono siapapun dapat menjadi pengusaha sukses dengan tiga kunci yakni bermimpi, berusaha, dan berdoa dan berdoa saya Hendi Setiono pemberlangkan si hubabur Raffi Enterprise saya asli Surabaya bisa jadi pengusaha peruchahan berperlaku lokal gue internasional jadi buat kalian yang punya mimpi buat berbisnis jadi entrepreneur jangan-jangan lupa mimpi yang gedeh-geteh kalian dan realisasikan sebab yang akan jadi kebanggaan pemerintah Surabaya jadi, tingkat tim sukses dan buat pemirsa 1, perani bermimpi berroal dari mimpi 2, take action Sehingga sebetulnya bergerak insya Allah dengan kita istiar dan doa yang sungguh-sungguh, hasilnya langsung dikembangkan semangat. Hal yang sama juga diunggapkan oleh CEO Indonesia Medika, Gamal Al Bin Said. Yakni anak-anak muda dianggap harus berani bermimpi dan mengambil resiko, karena anak-anak muda yang berani mengambil resiko adalah anak muda yang berani menerima tantangan. Jadi buat anak muda yang berani saya mengatakan mimpi itu tidak berhasilkannya mahal, ide itu tidak berhasilkannya mahal, jadi jadi entrepensif yang berani semoga yang dilayankan ya. Banyak berasal entrepensif dan kita punya kesabaran dan tujuan-nya bukan resiko. Jadi take the risk, ini dia adalah failure ya, karena orang-orang yang mempunyai dengan resiko, itu sedang pergi dari tempat orang untuk bersaing dan lebih sedikit orang yang sama semua punya keberanian besar mengambil resiko. Dan tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan, tidak ada inovasi tanpa keberanian besar. Perekonomian Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari kalangan milenial yang diakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari berbagai bidang, baik dari bidang ekonomi kreatif, pangan, teknologi, dan lain sebagainya. Perekonomian Indonesia semoga bisa menjadi bekal agar generasi milenial ini menjadi logonomi, bukan lapangan kekerjaan ini, bukan potensi-potensi ekonomi, baik itu logonan kejam, yang bisa mencari kekembangan, maupun juga energi, baik banyak pemasangan yang terhadap oleh bangsa kita, lapangan pekerjaan, saya rasa menyebarkan biaya hidup, biaya listrik, ini bisa diselesaikan dengan pendekatan kemenangan usaha datang kebunusia. Saya berkomendasi untuk mencari kembang yang akan mencari kebunusiaan ini, agar mereka bisa terus mengeluarkan semua kebunusiaan. Tidak hanya pengusaha saja yang datang, acara Young Entrepreneur Summit 2019 juga dihadiri oleh berbagai kalangan dari lintas pekerjaan, mulai dari mahasiswa, karyawan swasta, dan juga ibu rumah tangga. Setelah sukses di Surabaya, selanjutnya Young Entrepreneur Summit 2019 akan diselenggarakan di empat kota besar lainnya di Indonesia. Dan sementara itu pemirsa dari pihak Panitia Young Entrepreneur Summit 2019 menegaskan kalau gelaran acaranya di luar ekspektasi terkait jumlah kepesertaannya. Acara yang tiket masuknya seharga 100 ribu rupiah ini sold out lebih cepat dari perhitungan. Pertama kali mengadakan kita di Jakarta, maka itu waktu bulan Oktober. Bulan ini kita mengadakan di Surabaya, di luar ini ternyata...